Kepala Kecamatan Gunung Sari Adang Rahmat mengungkapkan, pelaksanaan bazar Ramadan sendiri dimaksudkan untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga-harga bahan kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri. Tujuannya untuk biar masyarakat, kita melayani kepada masyarakat karena harga-harga mau menjelang lebaran ini mungkin tinggi, jadi kita datang ke sini dijual dengan harga murah. Ini di bawah harga pasaran? Di bawah harga pasaran, contoh dari gas yang 3 kg itu di pasaran 26 kita jual Rp19.000, itu jauh sekali. Kayak beras di pasaran masih harganya tinggi Rp17.000 di kita per 5 kg Rp52.000. Kalau cabai masih tinggi, cabai tadi saya nanya perjuntungan itu Rp35.000. Di sini Rp35.000, jadi kalau di pasaran Rp40.000. Selain di sini kita melayani dengan OP di kecamatan-kecamatan lain, kita melayani dengan OP ini yang belum terserang, maka kita mengadakan bazaar. Sementara itu, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Zaldi Duhana mengatakan, pelaksanaan bazaar Ramadan yang diinisiasi oleh Diskum Perindak sendiri untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga murah. Menurutnya, tren yang terjadi menjelang Idul Fitri, biasanya pasar cenderung terus menaikkan harga bahan pokok, diharapkan dengan adanya bazaar Ramadan mampu menekan harga pasaran. Di tujuannya pertama, membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan pokok dengan harga yang tidak mahal, juga memberikan pengaruh terhadap sentimen pasar. Sekarang kan trennya pasar sedang menaikkan barang terus ya, sampai menjelang Ramadan. Dengan adanya kegiatan bazaar Ramadan dari Pak Kadis Koperindak ini, inisiatifnya, mudah-mudahan pasar juga ikut mengendalikan harga, jadi tidak terlalu tinggi menaikkan harga secara pasaran terus. Walaupun ya, tentunya kalau dari sisi volume, barang yang dijual di sini dengan yang beredar di pasar kan sangat jauh. Bisa jadi pengaruhnya sedikit, tapi minimal ke masyarakat itu juga memberikan informasi tentang adanya barang-barang yang harganya jauh lebih murah dan masyarakat bisa mendapatkan. Terima kasih telah menonton!